Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Jakarta International Stadium Dimana lapangan sepak bola terbesar di Asia ini mendapat solotan publik teman-teman Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Dari dalam negeri, CIS ini adalah baru sekali ini digunakan untuk solat id berjamaah Yang dihadiri oleh ribuan orang Warga Jakarta yang tidak mudik ini melakukan solat id di Jakarta International Stadium Dan ini lapangan sepak bola perdana yang dipakai untuk solat id Untuk kegiatan keagamaan Kemudian dari luar negeri ternyata ada media dari Jerman teman-teman Yang menyoroti terkait Jakarta International Stadium ini digunakan untuk solat id Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya dulu Solat id di CIS jadi solotan media Jerman Ribuan warga DKI Jakarta memadati area Jakarta International Stadium atau CIS Untuk melaksanakan ibarat solat id pada Senin 2 Mei 2022 Momen ini rupanya juga menarik perhatian media Jerman Dautce Wehle DW News Dalam liputannya DW News menyoroti ribuan warga yang datang untuk menjalankan solat id sekaligus menjajal stadion yang baru rampung itu Momen ini menjadi semakin berkesan karena digelar setelah lebih dari 2 tahun pandemi COVID-19 melada dunia Yang menyebabkan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat Ini adalah kemenangan setelah 2 idul fitri kita lalui tanpa kebersamaan Tanpa perayaan besar karena perjuangan kita kendalikan pandemi Kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di CIS Senin 2 Mei 2022 Itu teman-teman yang disampaikan Pak Anies Dan coba kita lihat videonya teman-teman terkait pelaksanaan solat id di CIS Terima kasih telah menonton! Nah itu teman-teman suasana solat idul fitri di CIS luar biasa Ribuan warga berbondong-bondong untuk melaksanakan solat idul fitri bersama-sama Dengan Gubernur DKI Jakarta dan pertama kalinya solat id digelar di Jakarta Internasional Stadium Ini suatu luar biasa teman-teman Masyarakat warga berbondong-bondong untuk melaksanakan solat id di CIS Oke kita lanjutkan teman-teman Menurut Anies, lebaran tahun ini menjadi kemenangan tersendiri bagi warga Jakarta Khususnya karena setelah 13 tahun akhirnya mereka memiliki stadion sendiri Ini adalah kemenangan setelah 13 tahun menanti Akhirnya Jakarta memiliki stadionnya sendiri yaitu CIS Stadion yang jadi mahakarya bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka Namun juga karena kerja keras luar biasa dari anak negeri Kata Anies Basbidan Sejak pagi warga terlihat sudah datang berbondong-bondong Bersama-sama keluarga kerabat masing-masing Solat id perdana di CIS ini diimami oleh Juara Nasional Tilawah Dewasa Putra MTQ Nasional 2018 Heri Khuswanto Sedangkan Ketua MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis menjadi khotib Yang membawakan khotbah bertema Spirit Fitrah Untuk membangun kesalahan Usai menjalankan ibadah solat id Warga diizinkan untuk berkeliling area Dalam stadion CIS yang baru rampung sebelum pulang Nah itu teman-teman terkait Liputan media Jerman Yang meliput kegiatan solat id Yang digelar di Jakarta International Stadium Ternyata ini luar biasa teman-teman Antosisme masyarakat Untuk bisa hadir untuk menjalankan Solat idul fitri secara bersama-sama Karena selama dua tahun Ketika kita diterpa pandemi COVID-19 Ini nyaris Tidak ada kegiatan yang besar Terutama solat idul fitri Dan setelah usai pandemi COVID-19 Dan mudah-mudahan ini selesai teman-teman Baru dilaksanakan Yaitu solat idul fitri Dan kalau kita lihat di Jakarta Yang besar itu ada di Estiqlal Di Masjid Besar Estiqlal Sama di CIS ini teman-teman Dan ini menurut saya yang lebih besar Jamaahnya itu ada di Jakarta International Stadium Ini luar biasa Warga yang hadir di CIS teman-teman Dan yang menariknya teman-teman Liputan media Jerman ini Menilai positif terkait kegiatan Solat id berjamah tersebut Dan tentunya Ini akan terekspos di luar negeri teman-teman Bahwa sebuah bangunan Lapangan sepak bola Stadion ini Ternyata bisa untuk kegiatan keagamaan Yang mungkin di luar negeri Tidak digunakan untuk itu Tetapi di Indonesia ternyata Lapangan sepak bola Atau stadion sepak bola ini Bisa dipakai untuk Solat idul fitri Secara bersama-sama Dan Yang hadir ini cukup besar Dan diperkirakan ada 20 ribu jamaah yang hadir di CIS ini untuk menjalankan Solat idul fitri Kemudian yang berikutnya teman-teman Yang kemarin disoroti oleh Pihak BDIB Terkait apa yang disampaikan Oleh Pak Anies Baswedan Bahwa CIS ini adalah Makarya anak negeri Makarya anak bangsa Ini disorot oleh Fraksi BDIB Kenapa Sebenarnya Stadion sepak bola seperti ini Di luar negeri sudah Ada Sudah biasa Sudah berstandard seperti itu Dan ini bukan sesuatu yang luar biasa Nah kalau saya melihat Itu kan di luar negeri Tetapi di dalam negeri Ini kan baru pertama kalinya Sebuah stadion bertarap internasional Ada di Jakarta Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa Maka Sebagai anak bangsa Tentu kita bangga Apakah tidak boleh Mengatakan CIS ini adalah Karya anak bangsa Maha karya anak bangsa Kenapa Menjadi masalah Teman-teman Karena Memang CIS ini adalah Maha karya yang melibatkan Seluruh anak bangsa Kenapa Saya katakan begitu Karena CIS ini Ini juga berarti Jadi ini adalah bukti Mengenai CIS ini Maha karya International Stadium International Stadium Itu teman-teman yang bisa kita bahas Sekali ini terkait CIS yang diliput oleh media Jerman Yang mengatakan Yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa Dan baru pertama kali CIS digunakan untuk sulat idul fitri Untuk kegiatan keagaman Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton